Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar 9 artis cantik ini identik dengan gelar pelakor senior Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Belakangan ini istilah pelakor alias perebut laki orang tengah marak diperbincangkan Tak hanya orang biasa, bahkan ada beberapa selebriti yang juga pernah dituduh menjadi pelakor merusak rumah tangga orang lain Menjadi seorang pelakor membuat artis tersebut disorot dan menjadi bulan-bulanan netizen Bahkan sampai ada yang telah bertahun-tahun kejadiannya, tetapi masih mendapat cibiran hingga kini Yang pertama, Nisa Sabian Pada tahun 2021 awal, nama penyanyi muda Nisa Sabian berhasil membuat heboh Ia dikabarkan menjadi perusak rumah tangga pemain keyboard grup musik Gambus Sabian Ayus dan istrinya, Riri Fairus, bahkan Riri sampai mengugat cerai suami yang telah memberikannya dua anak itu Dan yang kedua, Ayu Ting Ting Nama penyanyi dangdut asal Depok ini memang dikenal memiliki banyak haters Pasalnya, ibu dari Bilkis ini sempat digosipkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Kabarnya, Ayu sampai dituduh pernah nikah siri dengan Raffi Ahmad Hal ini tentu membuat penggemar Raffi dan Nagita Slavina marah besar Hingga Ayu mendapat berbagai cibiran hingga saat ini Dan yang ketiga, Mulan Jamilah Kali ini datang dari mantan personil Ratu Mulan Jamilah Namanya disebut-sebut menjadi pelakot di rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti Mulan pun hingga saat ini masih kerap mendapat cacian dan indisian Bahkan tak sedikit yang menuduh Mulan tidak tahu diri kepada Maya yang menjadikannya artis Namun, Mulan berhasil dinikahi Ahmad Dhani dan kini memiliki dua anak dari penikahannya dengan Ahmad Dhani Dan yang keempat, Mayang Sari Siapa yang kenal dengan artis lawas Mayang Sari? Namanya sempat membuat heboh sejak belasan tahun lalu Karena ia diduga pernah dilabrak oleh istri Bambang Trihat Mojo Namanya sempat membuat heboh sejak belasan tahun lalu Karena ia diduga pernah dilabrak oleh istri Bambang Trihat Mojo Halimah Kini Mayang Sari pun berhasil dinikahi oleh anggota keluarga cendana itu Bahkan ia telah dikaruniai seorang putri cantik Hal itu membuat Mayang Sari kini disebut sebagai pelakor senior Dan yang kelima, Jennifer Dunn Bukan kali pertama artis cantik Jennifer Dunn dituding sebagai pelakor Dulu, Jennifer sempat dituding menjadi pelakor di rumah tangga pengacara Sunan Kalijaga dan istrinya Terbaru, Jennifer pun resmi dinikahi Faisal Haris Padahal sebelumnya ia sempat menjadi pelakor Bahkan sampai dilabrak oleh anak kandung Faisal dan istri pertamanya Dan yang keenam, Feby Febiola Curahan hati penyanyi muda Petra Sihombing Soal ibu kandungnya yang nyaris bunuh diri juga sempat membuat heboh publik Nama Feby Febiola disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga kedua orang tua Petra Feby menjalin hubungan dengan Frankie Sihombing saat keduanya sama-sama memiliki pasangan Kemudian setelah bercerai, keduanya memutuskan untuk menikah dan tinggal di Bali Dan yang ketujuh, Chris Dayanti Nama Chris Dayanti juga semakin menambah panjang daftar artis Yang diduga sebagai pelakor saat masih berstatus sebagai istri Anang Hermansyah Chris Dayanti dituding telah bersingkuh dengan Raul Lemos Pria yang kini menjadi suaminya Kala itu diketahui Raul sudah mempunyai istri dan empat orang anak Kini Chris Dayanti dan Raul Lemos sudah menikah dan punya dua orang anak Dan yang kedelapan, Sarah Wijayanto Pasangan Demian Aditya dan Sarah Wijayanto sempat terseret isu pelakor Sebelum menikah dengan Sarah Wijayanto, Demian merupakan suami dari Yulia Rahman sejak 2008 Perpisahan Demian Aditya dan Yulia Rahman dikabarkan karena hadirnya orang ketiga atau pelakor Yang kini menjadi istri pesulap kondang itu Sarah Wijayanto, Demian dan Yulia akhirnya bercerai pada 2013 Kemudian menikah dengan Sarah Wijayanto tahun 2014 sampai sekarang Dan yang kesembilan, Deswita Maharani Retaknya rumah tangga Ferry, Mariadi dan istri pertamanya Risma Nilawati disebut-sebut juga karena kehadiran orang ketiga Yakni Deswita Maharani Ferry dan Deswita digosipkan kepergok berduaan di sebuah kamar hotel Oleh Risma tahun 2007 silam Tidak lama setelah perceraian, Ferry dan juga Risma terjadi Ferry dan Deswita akhirnya resmi menikah sejak 2012 lalu Pernikahan Ferry dan Deswita seakan membenarkan rumor perselingkuhan antara keduanya Akibatnya, Deswita Maharani sempat dijuluki perebut laki orang Baiklah, sekian video kita hari ini tentang 9 artis gelar pelakor senior Semoga bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu kita selalu update Terima kasih Sub indo by broth3rmax